Gara-gara ternak sapi masuk ke kebun, dua petani di Boneh, Sulawesi Selatan nekat duel menggunakan tombak dan parang. Satu diantaranya tewas akibat terkena tusukan tombak di dadar. Duel berujung maut kembali terjadi di desa Praja Maju, Dua Bukui, Boneh, Sulawesi Selatan. Dua petani terlibat duel, saling serang menggunakan parang dan tombak lantaran ternak sapi salah satu petani masuk ke kebun petani lainnya. Akibat duel maut tersebut, salah seorang petani tewas di tempat dengan luka tusukan di bagian dada. Setelah kejadian, pelaku menyerahkan diri dan diamankan oleh petugas kepolisian setempat. Terjadi perkelahian antara pemilik sapi dan pemilik kebun, di mana konologisnya pada waktu itu yang diduga pelaku, sapi yang diduga pelaku ini masuk ke area kebun korban, sehingga korban merasa tidak terima dan korban memberikan kata-kata atau nama rahi dari pelaku, sehingga pelaku melasih darah setinggung yang terjadi perkelahian. Jadi perkelahian itu mengakibatkan salah satu meninggal dunia. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang reskrim Polres Buni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Buni, Suwesi Selatan, Andar Nandar, TV One mengabarkan.